Halo adik-adik TK besar, selamat jumpa, selamat bertemu kembali dengan Pak Marcel dalam pelajaran menggambar. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama menggambar anak-anak sedang berjalan di kota. Kita gambar bersama, ayo dimulai. Yang pertama adik-adik bikin lingkaran, nah kita buat lingkaran, ini untuk wajah anak-anak. Kemudian kita buat rambutnya seperti ini, nah ini yang perempuan. Lalu kita buat, disini itu rambutnya dikucir, nah seperti ini. Nah kemudian sini juga dikucir. Nah, ini masih kelihatan rambutnya sedikit disini. Nah, sekarang kita buat matanya, nah matanya, kita buat bula matanya, kita buat alisnya, lalu hidungnya, mulutnya, kita buat. Nah, sudah jadi kebalannya, sekarang kita buat badannya, nah seperti ini, ini kita boleh tarik seperti ini, kita buat. Nah, kemudian, tangannya kita buat seperti ini, yang ini lengannya seperti ini, ya. Nah, kita buat tangan satu, lalu yang satunya ini adalah seperti ini juga, sama. Nah, seperti ini, lalu di, apa, kerahnya seperti ini bentuknya, kemudian disini ada sakunya, sakunya. Nah, kemudian, kakinya kita buat, nah ini sepatunya, kita buat, ini tali sepatu, ini paling bawah sepatu, ini kaos kakinya. Kemudian, kakinya, ini sepatunya, ini talinya, ini kaos kakinya. Oke, sudah jadi untuk perempuannya. Sekarang yang laki-lakinya, kita buat, alis lingkaran. Nah, rambutnya, kita buat, nah, kemudian kita buat matanya. Matanya, buat alisnya, lalu gedung dan mulutnya. Nah, kita buat telinganya. Kemudian, kita buat, disini, badannya. Ini, lenganya kesana. Nah, ini. Kemudian, ini ke bawah. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian, ini, selananya. Nah, oke, tangannya, pakai celana panjang, ya. Nah, lalu ini, sepatunya. Nah, disini. Nah. Nah, oke, tangan ini, seperti ini. Nah, setelah kita, sama. Ini tangannya. Nah, setelah seperti ini. Ini, kaosnya ada gambarnya kucing. Ada gambarnya kucing. Kemudian, kucing itu, seperti ini. Nah, nggak dikasih gambar juga, nggak apa-apa, ya. Jadi, ya, ini kucingnya, gambar kucing. Berikut kita tinggal menggambar latar belakang. Nah, kita buat garis lurus. Nah, garis lurus seperti ini. Kita buat dua garisnya. Nah, kita buat dua. Kita tambahkan satu lagi. Ya, kita tambah satu lagi. Nah, disini kita buat garis miring. Nah, miring. Kemudian, lurus. Disini, ya, garis miring. Nah, lurus. Nah, disini ada pagarnya. Oke, kita buat pagar. Anda buat adik-adik, mungkin garis lengkung-lengkung, seperti ini. Kemudian, kita buat pagarnya. Ini. Lalu, ini kita double. Nah, kita double, seperti ini. Disini juga sama, bikin garis lengkung. Nah, ada berapa ya? Kalau hanya muat dua, ya dua. Kemudian, narisnya. Ini. Ini sama. Nah, ini kita buat double. Sudah selesai. Sekarang kita tinggal menambah latar belakang, yaitu gedung. Nah, kita buat dari tengah ya. Ada gedung bertingkat. Nah, kita buat seperti ini. Kotak. Kemudian, kita buat garis seperti ini. Lalu, kita buat garis lurus. Lalu, ini kita garis miring yang disini. Kemudian, disini ada lagi gedungnya. Tingkat juga. Nah, ini. Kita. Nah, kita buat. Nah, ini kotak-kotak. Boleh ya, kotak-kotak. Kendilanya kotak-kotak. Ini sama. Ini juga sama. Nah, yang sini ada lagi gedung. Nah, ini. Tapi ini ke kanan. Kita buat garisnya ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian, ini garis-garis lagi. Lalu, ini ke sini. Kemudian, kita kotak-kotak. Ini kacanya. Ini juga kotak-kotak. Nah, ini kita garis. Seperti ini. Nah, yang disini adalah semak-semak. Supaya kotaknya tidak begitu panas. Ada pohonnya besar. Ini ada pohonnya besar. Ini daunya. Nah, ada pohonnya. Ya, adik-adik. Dengan demikian, selesai-sela sudah. Anak-anak sedang berjalan di kota yang sungguh indah. Ada gedung-gedung yang bertingkat. Dan lain sebagainya. Oke, selamat mencoba. Selamat belajar. Sukses selalu. Dadah. Sub indo by broth3rmax